Iya mah seksek Siap mah Iya mah seksek Aduh Cikaku Aduh capek ah menang mulu Males gak ada yang lebih hebat apa Walah ini bocah dasar sombong amat Baru menang sekali aja bangga Kamu ini ya gak pantas tau gak Tapi ngomong-ngomong aku jadi kangen sama saudaramu itu Siapa tuh? Wartilem ya namanya Oh wartilem cie Kamu ini ya Ternyata dia polos banget ya Iya dia emang gitu orangnya Ngomong-ngomong kamu tau rumahnya wartilem gak ya Hmm tau kenapa gitu Kamu mau main ke rumahnya wartilem Iya ya Yuk kita main ke rumah wartilem Jau gak sih Enggak sih paling satu jaman lah Wah boleh tuh Ayo ah kita capcus Kayaknya seru deh Tapi kabarin wartilem dulu Bilangin kalo kita mau main gitu Yee ngabarin pake apaan Emang si wartilem punya hp Duh iya ya Terus gimana dong Udah lah lagian si wartilem gak bakalan kemana-mana kok Santai aja Yuk ah kita berangkat Oke aku pulang dulu ya Bawa bekal Oke Duh kenapa ya aku tiba-tiba inget sama ayah dan ayah Apa kira-kira aku main kesana lagi aja ya Tapi kira-kira boleh gak ya sama mbong Waduh waduh si bener toh mba Nyapunya Pakai mata dong Oh ala maaf Thomas Gak sengaja Mangap Mangap Mulutmu mangap Aduh gara-gara mikirin iyal dan bayak Aku jadiin gak fokus Duh aku mau ke kota aja lah Mboknya punya uang gak ya Mbok 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 Apa sih Yam Mbok lagi dandan Ganggu aja Minta duit sih Mbok Dia mau main ke kota ke iyal Itu ambil aja di kantong baju Mbok Tapi kerjaanmu udah selesai ton dok Bentar lagi kong Mbok Yowes selesain dulu pekerjaan rumahnya Terus duitnya ambil secukupnya aja ya Olah Mbok baik banget Love you Mbok Makasih ya Segini aja cukup lah Yyal yyal Aku udah siap nih Bentar ai aku siap-siap dulu Bentar lagi selesai Oke aku tunggu di luar ya Iya iya Hmm kira-kira desanya wartiem kayak apa ya Aku jadi penasaran Hayo lagi mikirin wartiem ya Ah iya ngagetin aja Aku lagi mikirin desanya wartiem kayak apa Kayak di TV-TV enggak tuh Biasanya kan kalau desa asri Ada sawah Ada ayam Hmm terakhir aku kesana sih masih asri Tau deh sekarang mah Emang terakhir kamu kesana kapan? Vaktu aku masih kecil Masih segini nih ini Kecil banget kan? Ya kali kecil segitu Emangnya upil Hahaha udah ah Keburu sore tau Nanti ngobrolnya di jalan aja Oke siap Yuk ah kita berangkat Yuk ah Ayah Yuk berangkat dulu ya Iya hati-hati di jalan ya Salam buat budek Iya ya siap Yuk kita berangkat Akhirnya sampai juga Oh ini desanya si wartiem Hmm boleh juga Enggak kampung-kampung amat sih Ngomong-ngomong Kamu tuh rumahnya wartiem Gampang kok gak jauh dari sini Udah kamu ikutin aku aja Oke siap Beres-beres udah Masukin baju udah Minta uang udah Hmm kayaknya udah beres semua deh Udah lah langsung berangkat aja Bo aku berangkat ya Iya iya hati-hatiin dok Ingat jangan nakal Salam buat pamanmu disana ya Iya siap Bo aku berangkat ya Assalamualaikum salam Nah ini dia rumahnya wartiem Oh ini rumahnya wartiem Tapi ada gak ya Kok sepi Hmm kurang tau tuh Kita coba panggil lagi yuk Assalamualaikum wartiem Martiem Ini iyal sama ayak Waalaikumsalam Waduh iyal Kapan lu kesini Baru aja mbok Kamu kesini sama siapa dok Sama temen aku mbok Namanya ayah Saya ayah tante Oh doa ayah Yaudah mari mari Duduk dulu Iya mbok Ngomong-ngomong Ngapain doyal kesini Tungguin banget Gak biasanya Iya mbok Maaf kita tiba-tiba kesini Kita cuma mau main Iya tante Waryononya gak ada Loh wartiem Eh iya Maksud saya wartiem tante Eh jangan panggil tante dong Jadi malu Panggil mbok aja Hehehe Iya maaf mbok Yowis gak apa-apa Loh tadi si wartiem Baru aja pamit sama mbok Katanya mau ke rumahnya nai Iyal Hah wartiem mau ke rumah aku Wah gimana dong ya Aku juga gak tau ay Oh iya wartiem perginya udah lama Udah lama Baru aja Coba aja dikejar Paling baru sampai jalan depan Oh gitu ya mbok Yaudah makasih ya mbok Makasih mbok Yuk ya Kebur jauh kita kejar Ayo ayo cepet Eh kenapa ini tangan Gudi tarik tarik Tunggu Eh iya mbok maaf Ayo ayo Biasanya tukang ojek pada kumpul disini Tapi kok ini tumben Sepi banget ya Kayak kuburan Gimana ke priben ini Bisa-bisa kesorean aku Nungguin ojek mbak Nggak nunggu pesawat Mualah tak kira nunggu ojek neng Yaudah lah Saya balik lagi Ih masih ini Ya nunggu ojek lah Lagian mana aja pesawat manggal disini Piat tuh masnya Lah iya ya Yaudah ayo naik Emang mbak E mau kemana Itu ke terminal depan 10 ribu ya Tambahin lah mbak Hmm 10.500 deh Hah Nambah 500 Nggak sekalian 5 perah Hmm 5 ribu deh Gimana Lah tukang ojek piat tuh Sekolahnya nggak lulus apa ya Minta tambah kok kurang Yowes yu mankat Ya ya itu wartinya bukan sih Wah iya dia udah naik motor tuh Ayo kita kejar Wartinya Mas 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 manggil saya Lah enggak Siapa yang manggil mbak Kepedean Lah terus siapa Mbak ayo cepetan naik Iya mas seksek Siap mbak Iya mas seksek Aduh 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 Tuh 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 Kamu nggak apa-apa kan Sini aku bantil Loh Loh Gaya Iya Kok kalian ada disini Tadi tuh kita ke rumah kamu Ke rumah aku Ngapain tuh Ya mau main lah Kamu ini gimana Kamu nggak apa-apa kan Udah aku nggak apa-apa Nggak apa-apa gimana Orang tadi kamu jatuh dari motor Hehehe Itu mah udah biasa Mbak ayah Aku pernah loh Jatuh dari genteng Hah serius Tio mbak Kuwer Tapi ngomong-ngomong Itu tukang ojeknya Nggak sadar Apa kalau kamu ketinggalan Iya kali Yaudah yuk Sekarang kita ke rumah aku aja Ayo Ngomongong Keasa Tengas 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 Khent Tengas